Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Bangsa dan Negara melaporkan dugaan korupsi proyek yang terjadi di Tanah Laut kepada Kejati Kalsel Kamis Pagi. Mereka menyerahkan beberapa dokumen dan berharap kasus tersebut bisa ditindak lanjuti. Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat Forpeban Kalsel, Kamis Pagi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Kalsel Kamis Pagi. Kedatangan mereka guna melaporkan dan menyerahkan dokumen dugaan korupsi yang terjadi di daerah Kabupaten Tanah Laut. Terkait proyek rehabilitas UPPKB Kintab, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018 dan Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Haji Buyasin, Playhari. Pelapor menilai proyek rehabilitas UPPKB di Kintab pengerjaannya terkesan asal-asalan, sementara biaya pengerjaannya mencapai belasan miliar rupiah. Sementara pembangunan RSUD Haji Buyasin di Playhari, dinilai pengerjaannya tidak sesuai spek dengan nilai kontrak. Inilah yang kami sampaikan data-data awal di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan harapan mudah-mudahan ini menjadi data awal untuk dilakukan penyelidikan dan apabila memang terjadi KKN kita meminta agar segera ini diproses secepatnya dan siapapun yang bersalah apapun jabatannya supaya segera ditangkap dan diadili. Laporan ini kita sambil, karena hujuran kepada pimpinan, kepada pimpinan kita telah, kita teliti, kita berikan pendapatan, nanti pendapatnya apa, nampaknya nanti dikeluarkan seberintuk, seberintuk, atau seberintuk, atau kebincus, atau keintal itu nanti, belum tahu dari pimpinan. Nanti kita tentunya didiskusikan. Nanti ada batasnya waktu atau? Ya tentunya ada. Apa nih kebiasanya? Ya segera mungkin, kalau telahan paling lama satu minggu. Telahan ya, telahan. Tapi kan kepimpinan dulu nanti kita paling lama satu minggu. Di pimpinan selalu telahan paling lama satu minggu. Lansimal dari itu. Para pelapor berharap, laporan mereka bisa segera ditindak lanjuti oleh pihak kejati untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainyus, melaporkan.